assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua oke di kesempatan kali ini saya bukan mau berbagi resep ya tapi saya mau berbagi pengalaman dengan mesin serut es ini mesin ini cocok banget buat mengusaha es serut khususnya es doger seperti saya sebelum saya jelaskan tentang mesin ini teman-teman bisa lihat cara kerja mesin ini menghaluskan satu bungkus es batu jadi tonton terus sampai selesai ya karena saya akan jelaskan tentang mesin serut es ini nah buat yang minat dengan mesin serut es ini bisa klik link di deskripsi ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 karena hasilnya menurut saya kurang bagus hasilnya kasar ya kurang bagus untuk ex dogger maksud saya jadi saya berinisiatif satu tahun kemudian saya berinisiatif untuk memotong leher ini supaya es batunya bisa masuk utuh satu bungkus utuh ya jadi bisa didorong menggunakan tangan tidak usah dijepit lagi menggunakan dari bawaan mesin ini dan ternyata hasilnya benar-benar memuaskan teman-teman nah buat teman-teman yang pengusaha es serut khususnya es dogger yang gak mau capek saat serut es batu coba deh beli mesin ini dan bisa dipraktekan seperti saya seperti ini ya teman-teman tapi jika ingin membeli mesin ini jangan langsung dipotong lehernya seperti ini ya teman-teman dicoba dulu siapa tahu hasilnya bagus menurut teman-teman jika emang hasilnya bagus itu jauh lebih baik ya daripada dipotong seperti ini ini menurut saya dia agak berbahaya juga karena tidak ada pengaman saat saya serut es batunya ya tangannya langsung masuk ke lehernya jadi kalau emang teman-teman mau beli dicoba dulu siapa tahu hasilnya bagus menurut teman-teman ya jadi nggak usah dipotong lehernya nah jika memang hasilnya kasar atau kurang bagus untuk es dogger teman-teman bisa coba praktekan seperti ini tinggal potong aja lehernya supaya es batunya itu bisa masuk satu bungkus utuh ya teman-teman dan untuk memegang es batunya ini bekas pegangan serutan manual ya teman-teman digunakan saja jadi supaya es batunya tidak ikut muter ya jadi menurut saya mesin ini cocok banget buat teman-teman yang nggak mau capek cara kerjanya juga cepat bisa dilihat seperti di video hasilnya juga halus lembut dari satu bungkus es batu itu tidak sampai dua menit itu udah selesai ya teman-teman buat kalian yang minat dengan mesin serut ini linknya akan saya cantumkan di deskripsi kalian bisa cek langsung berapa harganya dan juga teman-teman bisa cek ini wattnya berapa kemudian kapasitas per jamnya berapa dan juga garansinya berapa tahun jadi teman-teman bisa cek langsung di official store nya kalian tinggal klik aja link di deskripsi ya jika kalian mau mengikuti cara ini hati-hati jika es batunya sudah pendek seperti ini ya sudah masuk ke dalam lehernya seperti ini seperti di video harap hati-hati karena ada putaran pisau yang sangat tajam semoga video ini bermanfaat buat kalian pengusaha es serut khususnya es doger mohon maaf jika banyak salah kata ataupun kualitas gambarnya kurang baik sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati